Kita beralih ke informasi selanjutnya Pemerintah Survei Terbaru Divisi Penelitian dan Pengembangan atau Litbang Kompas menunjukkan tingkat keterpilihan atau elektabilitas Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungguli bakal capres lainnya. Responden menilai Ganjar mampu mengatasi persoalan ekonomi dan permasalahan kesejahteraan. Tingkat keterpilihan atau elektabilitas bakal capres 2024 menunjukkan perubahan. Survei Terbaru Divisi Penelitian dan Pengembangan atau Kompas menunjukkan elektabilitas Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungguli dua kandidat lain. Ganjar yang juga gubernur Jawa Tengah memimpin dengan elektabilitas mencapai 24,9 persen. Ganjar mengungguli rival terdekat Prabowo Subianto dengan 24,6 persen. Sementara Anies Baswedan 12,7 persen. Meski memimpin Ganjar menanggapi santai karena hasil survei masih dinamis. Sebenarnya merupakan bentuk keinginan dan dukungan rakyat supaya Ganjar Pranowo jadi presiden. Kenapa? Karena tantangan untuk 10 sampai 20 tahun mendatang buat Indonesia adalah masalah ekonomi dan masalah pemberdayaan dan kesejahteraan sosial rakyat. Tiket elektabilitas Ganjar menurut catatan Litbang Kompas naik dibandingkan Mei 2023 yang sempat berada pada angka 22,8 persen. Survei Litbang Kompas dilakukan secara tatap muka 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 melibatkan 1.364 responden. Dari Magelang, Jawa Tengah, Rian Rahman melaporkan.